Ya Allah, Tuhan Rupi ku, Tuhan maaf, cincu yang 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 ku, Terima kasih. Tuhan maaf, cincu yang ku, 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 Pada pagi hari ini Allah, Tuhan maaf, cincu yang ku, Tuhan maaf, cincu yang ku, Memberikan makna yang terbaik kepada kita, Dan apakah sudah kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Masulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan maaf, cincu yang ku, Tuhan maaf, cincu yang ku, Tuhan maaf, cincu yang ku, Pertama adalah fatwa majlis tarjeh, Berkaitan dengan malam laylatul qadar, Dan nuzulul quran. Dalam surat al-baqarah yang tadi sudah saya baca, Al-baqarah 185, Allah menegaskan, Menjelaskan, menjelaskan, Syahrul ramadhan al-lazih, Ung zilafihil quran, Hudal linnas, Wabayyinati minal huda wal furqan. Bulan ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan, Al-Quran. Nah biasanya di dalam, Apa namanya terjemah itu, Ada tambahan di dalam urung, Itu sebagai penjelasannya, Jadi terjemahnya adalah terjemah tafsir ya, Disebutkan, Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Artinya permulaan disini adalah, Turun ya ayat Al-Quran yang turun awal ya, Yang turun awal ya, Sebagai mana yang banyak diriwayatkan, Atau dijelaskan oleh para ahli. Surat Al-Alaq, Surat Al-Alaq, Surat Al-Alaq, Atau, Ikroh ya, Surat Ikroh ayat 1, Sampai ayat 5, Ayat 1 sampai ayat 5, Itu sebagai, Ayat permulaan yang turun, Kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Alaq, Melalui Malaikat Jibril, Al-Alaq, Tetapi di dalam, Surat Al-Qadr, Yang insyaallah kita semuanya sudah hafal, Allah mengatakan, Inna angzalnahu, Bi Laylatul Qadr, Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Yaitu menurunkan Al-Quran itu, Pada malam Laylatul Qadr, Pada malam Laylatul Qadr, Yang disebut malam Laylatul Qadr, Sering juga dimaknai dengan malam kemuliaan, Atau malam yang penuh berkah, Malam yang berbarokah, Sebagai mana dijelaskan di dalam ayat yang lain, Yaitu Surat Ad-Duhman ayat 3, Inna angzalnahu fi Laylatin Mubarakatin, Inna kunna mundirin, Sesungguhnya kami menurunkannya, Yaitu Al-Quran itu, Pada malam yang diberkai, Laylatin Mubarakatin, Inna kunna mundirin, Dan sejujurnya kamilah yang memberi peringatan, Ini berkaitan dengan Laylatul Qadr, Sekaligus Nuzulul Quran, Jadi kalau pada Surat Al-Baqarah ayat 185, Itu adalah Nuzulul Quran, Sebagai turunnya Al-Quran permulaan, Yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, Yang itu, Para ulama, Bersepakat, Bahwa, Itu terjadi pada tanggal 17 Ramadhan, Yang itu, Dikaitkan dengan ayat Al-Quran, Yaitu Surat Al-Anfal ayat 41, Yang berbunyi, A'udzubillahimnas syaitanir rajim, In kuntum amantum billahi, Recording in progress, Langzalna ala abdina yawmal furqan, Yawmal taqal jam'an, Wallahu ala kulli syaitin qadir, Jadi kalau ayat Al-Anfal 41 ini, Allah menjelaskan, Jika kamu beriman kepada Allah, Dan kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami, Yaitu Muhammad SAW, Pada hari furqan, Pada hari furqan itu adalah, Pada hari bertemunya dua pasukan, Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu, Nah hari furqan, Hari pertemunya dua pasukan, Ini adalah perang, Perang badar, Dan perang badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadhan, Jadi artinya, Al-Quran itu, Pertama turun, Yaitu surat al-alak, Satu sampai lima, Iqra' bismi rabbikal ladzi falak falakal insana min alaq, Iqra' wa rabbikal akram, Alladzi allama bilqalam, Allamal insana ma lam yaklam, Itu adalah, Ayat-ayat al-Quran yang pertama, Turun, Diterima oleh Nabi Muhammad SAW, Dan inilah yang kemudian menjadi titik tolak, Dulu, Pemerintah kita, Pemerintah Republik Indonesia, Setiap tanggal 17 Ramadhan, Ditetapkan sebagai hari Nuzulul Quran, Kalau dulu itu, Menjadi hari, Hari besar Islam, Hari besar Islam, Yang ditandai dengan berbagai macam, Kegiatan, Kalau di istana negara, Ada pengajian, Peringatan Nuzulul Quran, Insya Allah sampai sekarang, Dilaksanakan ya, Jadi di istana negara, Di istana merdeka, Dilaksanakan, Peringatan, Pengajian, Peringatan Nuzulul Quran, Sekaligus ini, Apa namanya, Masih Stardis juga, Menerima pertanyaan, Bolehkah, Apa hukumnya, Melaksanakan pengajian, Peringatan Nuzulul Quran, Apakah itu ada tuntunannya, Dari Nabi SAW, Lakukan dalam bentuk pengajian, Tazkiroh, Tausiyah, Itu, Ya, Seperti pengajian biasa, Seperti pengajian biasa, Artinya, Pengajian pada umumnya, Taklim pada umumnya, Itu hukumnya, Kalau dari segi hukum ta'limnya, Hukum ta'alumnya, Itu adalah, Ya, Bisa wajib, Bisa sunnah, Ya, Tapi hukum, Bahwa ta'lim, Atau ta'alum, Atau tausiyah, Itu dikaitkan, Dengan peristiwa tertentu, Selama tidak, Apa namanya, Dianggap sebagai, Ibadah makdoh, Maka itu sesuatu, Yang boleh dilakukan, Boleh dilakukan, Atau baik dilakukan, Jadi, Didasarkan kepada, Ayat Al-Quran, Pazakdir fa'inna zikra, Tanfa'ul mu'minin, Dan berikanlah peringatan, Nah, sungguhnya, Peringatan, Itu, Bermanfaat bagi orang-orang, Yang beriman, Tentu peringatan, Disini, Adalah peringatan, Yang berisi, Ya, Nasihat, Nasihat, Tentang Al-Quran, Dan As-Sunnah, Termasuk, Di dalamnya, Mempelajari, Bagaimana, Al-Quran, Itu, Sejarahnya, Tarikhul Quran, Ya, Sejarah Al-Quran, Kemudian, Wahyu Allah, Itu kan, Yang diterima, Oleh Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Tidak hanya, Al-Quran, Ya, Seperti, Misalnya, Ada, Yang disebut, Dengan, Hadis Qudsi, Ya, Hadis Qudsi, Itu, Firman Allah, Sabda Allah, Tapi, Tidak masuk, Dalam Al-Quran, Ya, Masuknya, Dalam, Hadis, Sehingga, Para Ulama, Kemudian, Memberikan, Penjelasan, Dalam, Ulumul Quran, Perbedaan, Antara, Apa, Namanya, Al-Quran, Dengan, Hadis Qudsi, Perbedaan, Antara, Al-Quran, Dan, Hadis Qudsi, Kalau, Al-Quran, Itu, Tentu, Tertuang, Di Dalam, Musab Al-Quran, Kemudian, Tata, Tulisnya, Tersendiri, Tata, Tulis Al-Quran, Kadang-kadang, Berbeda Dengan, Bahasa Arab, Pada Umumnya, Kalau, Tata Tulis, Hadis, Itu, Seperti, Kaedah, Tata Tulis, Bahasa Arab, Ya, Al-Quran, Al-Quran, Merupakan, Bagian, Dari, Kemu'jizatan, Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Tetapi, Hadis Qudsi, Tidak, Al-Quran, Dibaca, Dengan, Tajuid, Makhorijul Huruf, Yang Ketat, Tetapi, Hadis Qudsi, Tidak, Jadi, Ini, Ada, Perbedaan, 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 Kita Pahami, Ya, Sehingga, Di Dalam, Nuzul Quran, Di Antaranya, Mengkaji, Masalah Hal Tersebut, Atau, Juga, Bagaimana, Kita Memaknai, Al-Quran, Sebagai, Petunjuk, Jadi, Al-Quran, Itu Kan, Dalam, Al-Baqarah 185, Disebutkan, Hudal Lin Nas, Petunjuk, Untuk, Seluruh, Umat, Manusia, Tetapi, Kalau, Apa Namanya, Kalau, Dalam, Surat, Al-Baqarah, Ayat 2, Disebutkan, Zalikal Kitab, Bula Roi Babi, Hudal Lil Muttabin, Inilah, Al-Quran, Al-Kitab, Yang, Tidak, Tidak ada, Keraguan, Di Dalamnya, Tidak ada, Hal-Hal yang, Meragukan, Di Dalamnya, Kemudian, Hudal Lil Muttabin, Petunjuk, Bagi Orang, Yang Bertakwa, Nah, Ini Kok, Beda, Yang Satu, Hudal Lil Nas, Yang Satu, Hudal Lil Muttabin, Nah, Ini Termasuk, Bagian, Dari Kajian, Ketika, Melakukan, Peringatan, Nuzulul Quran, Nah, Kalau Nuzulul Quran, Isinya, Seperti Itu, Maka, InsyaAllah, Itu, Suatu Kebaikan, Ya, Amal Kebaikan, Yang, Memiliki, Nilai, Memiliki Pahala, Di Hadapan, Allah, Subhanahu Wa Ta'ala, Jadi, Itu, Tentang, Nuzulul Quran, Apa, Apa, Yang Perlu Dilakukan, Di Dalam Nuzulul Quran, Dan, Hukumnya, Jadi, Hukumnya, Pada Dasarnya, Adalah, Boleh, Kemudian, Bisa Meningkat, Menjadi, Sebuah Amal, Bisa Sunnah, Ya, Karena, Itu, Di Dalamnya, Mempelajari, Hikmah, Al-Quran, Mempelajari, Pesan-Pesan, Al-Quran, Itu, Apa Namanya, Melakukan, Peringatan, Nuzul Quran, Sedang, Laylatul Qadar, Itu, Laylatul Qadar, Adalah, Suatu Malam, Dimana, Al-Quran Itu, Turun Sekaligus, Turun Sekaligus, Dari, Lauh Mahfud, Kesamait Dunia, Jadi, Apa Namanya, Al-Quran, Turun Dari, Lauh Il Mahfud, Kesamait Dunia, Yang Kemudian, Nanti, Akan Disampaikan, Oleh, Malaikat Jibril, Secara Bertahap, Kepada, Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, Yang, Dalam Banyak Kitab, Disebutkan, Proses, Turunnya, Al-Quran, Atau, Apa Namanya, Turunnya, Al-Quran, Melalui, Malikat Jibril, Kepada Muhammad, Itu, 22, Tahun, 2 Bulan, 22 Hari, Atau, Katakanlah, 23, Tahun, Ya, Proses, Turunnya, Al-Quran, Kenapa, Al-Quran, Diturunkan, Sedikit demi, Sedikit, Karena, Supaya, Bisa, Ditangkap, Pesan-pesannya, Maka, Al-Quran, Sering, Turunnya, Dikaitkan, Dengan Peristiwa, Tertentu, Sehingga, Ada, Namanya, Asbah Bun Nuzul, Dengan, Mempelajari, Asbah Bun Nuzul, Kita, Bisa, Semakin, Memahami, Apa Namanya, Al-Quran, Diturunkan, Di Dalam, Menjawab, Berbagai, Persoalan-Persoalan, Kehidupan, Manusia, Baik, Kehidupan, Masa Lalu, Maupun, Kehidupan, Kehidupan, Yang Akan, Datang, Seperti, Nah, Laylatul Qadar, Itu, Kapan, Terjadi, Nah, Dulu, Ada, Seorang, Tokoh, Di Indonesia, Yang, Mengatakan, Laylatul Qadar, Itu, Ya, Terjadi, Sekali, Pada, Saat, Kur'an, Itu, Turun, Sekaligus, Sehingga, Sekarang, Itu, Sehingga, Tidak, Perlu, Mengejar, Lailatul Qadar, Itu, Dulu, Mengatakan, Begitu, Pendapat, Seperti, Jelas, Bertentangan, Dengan, Hadis Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya, Hadis Nabi, Dalam, Riwayat Muslim, Menyebutkan, Ya, Nabi, Mengatakan, Ya, Kola Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Tahayanu, Laylatul Qadri, Tunggulah, Laylatul Qadar, Itu, Fil Ashril Awakhir, Di, Sepuluh, Hari, Terakhir, Bulan, Ramadan, Au, Fi, Atis'il Awakhir, Atau, Di, Sembilan, Malam, Terakhir, Artinya, Laylatul Qadar, Terjadi, Pada, Sepuluh, Hari, Terakhir, Ramadan, Dan, Di, Dalam, Hadis Nabi, Disebutkan, Pada, Malam, Malam, Ganjil, Ya, Itu, Dalam, Hadis, Riwayat, Riwayat, Muslim, Juga, Di, Riwayat Muslim, Ada, Juga, Yang, Di, Aisyah, Disebutkan, Taharau, Laylatul Qadri, Fil, Witri, Min, Ashril Awakhiri, Min, Ramadan, Ya, Carilah, Ya, Jadi, Kita, Mengejar, Kejarlah, Carilah, Laylatul Qadar, Pada, Tanggal, Tanggal, Ganjil, Dari, Sepuluh, Akhir Ramadan, Ini, Riwayat, Bukhari, Sokhih, Riwayat, Bukhari, Jadi, Di, Disini, Hadis, Menunjukkan, Yang, Pertama, Bahwa, Laylatul Qadar, Itu, Terjadi, Setiap Tahun, Dari Tahun, Pada Masa Rasulullah, Atau, Sebelumnya, Sampai, Hari Kiamat, Setiap Tahun, Ada Laylatul Qadar, Dan, Terjadi, Berdasarkan, Hadis, Bukhari, Dari, Aisyah, Di, Malam, Malam, Ganjil, Sepuluh, Hari Terakhir, Atau, Sembilan Hari Terakhir, Karena, Ganjil, Kan, Kalau, Ganjil, Berarti, Di, Ya, Terakhirnya, Di, Hari Kesembilan, Atau, Malam 29, Lailatul Qadri, Khairun, Min Al-Fishad, Malam Qadar, Malam yang penuh, Kemuliaan, Malam yang diperkai itu, Lebih baik, Daripada, Seribu, Bulan, Karena, Lebih baik, Daripada, Seribu, Bulan, Amalan, Pada, Malam itu, Tentu juga, Menjadi, Amalan yang, Lebih baik, Amal yang, Lebih baik, Daripada, Seribu, Bulan, Sebagaimana, Yang dikatakan, Oleh Allah, Dalam surat Al-Qadri, Ayat 3 itu, Itulah, Maka, Kemudian, Berdasarkan, Ayat 3, Al-Qadri itu, Rasulullah, Bersabda, Tahar, Rau, Laylat Al-Qadri, Filwitri, Minal Ashril Awakhir, Min Ramadan, Filwitri, Itu, Di Malam Ganjil, Minal Ashril Awakhir, Dari, Sepuluh Hari Terakhir, Maka, Ya, Kita, Memperbanyak, Amal Kebaikan, Di Sepuluh Hari Terakhir, Jadi, Sepuluh Hari Terakhir, Mesti Harus, Lebih Ditingkatkan, Kualitas, Dan Kuantitas, Ibadah, Ramadan Kita, Sehingga, Kalau Kita, Tingkatkan, Sepuluh Hari Terakhir, Tidak Hanya, Ganjil, Malam Ganjil Saja, Denap Dan Ganjil, Semua, Kita Tingkatkan, Di Isi Penuh, Sepuluh Hari Terakhir Itu, Maka, Betul-Betul, InsyaAllah, Kita Akan Mendapatkan, Laylatul Khadar, Artinya, Kita Akan, Memperoleh, Kesempatan, Untuk, Beramal, Beramal, Di Sini, Melaksanakan, Kegiatan, Kegiatan, Peribadahan, Kepada Allah, Yang, Kebaikannya, Lebih Baik, Daripada, Amal, Seribu Bulan, Allah Alam, Kira-kira, Seperti Itu Ya, Jadi, Untuk Mendapatkannya, Ya Terus, Malam, Malam Ganjil, Malam Genep, Kita Kejar Terus, Sampai, Betul-Betul, Kita Penuhi, Amal Kebaikan, Di Malam, Laylatul Khadar, Ini, Kalau Fatwa Tarci, Seperti Itu, Apalagi, Kalau Dikaitkan, Dengan Fenomena, Fenomena, Di, Kita, Di Indonesia, Mungkin Juga, Di Dunia, Pada Umumnya, Penanggalan, Penanggalan, Itu Kan, Penanggalan, Itu Berbeda, Satu Sama Lain, Katakanlah, Kemarin, Kita, Memulai, Memulai, Puasanya, Berbeda, Sehingga, Ada Yang Berpuasa, Mulai Hari Sabtu, Dan Itu Kebanyakan, Muslim, Muslimun, Di Negara-Negara, Di Dunia, Banyak, Memulai Hari Sabtu, Kemudian, Ada Sebagian, Yang, Memulai, Romantonya, Hari Ahad, Jadi, Tanggal Satunya, Adalah Hari Ahad, Yang Satunya, Tanggal Satunya, Hari, Hari Sabtu, Jadi, Bisa Jadi, Sepuluh Hari, Terakhir, Semuanya Ganjil, Menurut, Yang Mulainya, Hari Sabtu, Ini, Ganjilnya, Di Malam-Malam Ini, Yang Mulainya, Hari Ahad, Ganjilnya, Di Malam Ini, Sehingga Ganjil Semua, Ganjil Genap, Ganjil Semua, Kan Gitu, Ya, Maka, Taharau, Laylatul Qadri, Itu, Ya, Enggak Usah, Memilih, Di Ganjil Saja, Semuanya, Kita Isi, Dengan Amal Kebaikan, Nah, Maka, Kemudian, Ini, Karena, Sepuluh Hari Terakhir, Dikaitkan Dengan, Ektikaf, Ektikaf, Jadi, Laylatul Qadri, Memang, Tidak Ada, Berkaitan Langsung, Dengan Ektikaf, Tapi, Kemudian, Karena, Rasul, Itu, Mencontohkan, Dan, Juga, Memerintahkan, Agar, Umat Islam Ini, Yang Memiliki, Kesempatan, Memiliki, Kemampuan, Untuk, Melaksanakan, Ektikaf, 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 Terutama, Di Bulan Ramadhan, Karena, Hadis Nabi, Mengatakan, Bahwa, Karena, Rasulullah, S.A.W. Ya, Takifu, Al Ashro, Al Awakhira, Min Ramadhan, Hatta, Tawaffahu, Summa, Iktakafa, Azwajuhu, Mimbadihi, Jadi, Ini, Aisyah, Radiyallahu Anha, Meriwayatkan, Dalam, Hadis Muslim, Bahwasanya, Nabi Muhammad, S.A.W., Senantiasa, Melakukan, Iktikaf, Pada, Hari, Pada, Sepuluh, Hari, Terakhir, Pada, Sepuluh, Hari, Hari, Dari, Bulan, Sejak, Datang, Di, Madinah, Sampai, Beliau, Wafat, Jadi, Nah, Aisyah, Mengatakan, Begitu, Jadi, Sejak, Nabi Hijroh, Ke, Selalu, Untuk, Melaksanakan, Iktikaf, Di, Sepuluh, Hari, Terakhir, Ramadan, Sampai, Beliau, Wafat, Nah, Setelah, Beliau, Wafat, Kemudian, Para, Istri, Beliau, Aisyah, Hafsoh, Maimunah, Dan, Sebagainya, Juga, Kemudian, Beri, Iktikaf, Jadi, Tumma, Iyatakafa, Azwajuhu, Membaktihi, Jadi, Setelah, Beliau, Wafat, Istri, Istri Beliau, Juga, Melakukan, Iktikaf, Mungkin, Sebelumnya, Iktikafnya, Cukup, Dilakukan, Rasulullah, Sallallahu, Alaihi, Wasallam, Mungkin, Istri, Istri Beliau, Tidak, Melakukan, Iktikaf, Setelah, Rasulullah, Wafat, Maka, Beliau, Melakukan, Iktikaf, Jadi, Iktikaf, Berdiam, Diri, Di Masjid, Berdiam, Diri, Di Masjid, Masjid, Yang mana, Yang Bisa, Dipakai, Untuk, Para, Ulama, Memang, Berbeda, Tentang, Masjid, Mana, Yang Bisa Dipakai, Untuk, Iktikaf, Setelah, Ditelusuri, Oleh, Masjid, Starcih, Maka, Masjid, Berpandangan, Bahwa, Masjid, Yang Bisa Dipakai, Untuk, Iktikaf, Yang Pertama, Masjid, Jami, Yaitu, Masjid, Yang Biasa Dipakai, Untuk, Sholat, Jumat, Tapi, Masjid, Masjid, Yang Tidak Dipakai, Untuk, Jumatan, Pun, Boleh, Dilakukan, Untuk, Iktikaf, Dari, Dua, Pandangan, Itu, Karena, Dua-Duanya, Boleh, Maka, Yang Paling Utama, Ya, Yang Paling Abdul, Ya, Masjid, 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 Jami, Masjid, Masjid, Yang Biasa Dipakai, Untuk, Sholat, Bukan Masjid, Jami, Dalam, Kategori, Masjid, Di Indonesia, Masjid, 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 Agung, Masjid Agung, Tingkatnya, Tingkatnya, Tingkat Provinsi, Masjid Raya, Tingkatnya, Kabupaten, Masjid Jami, Itu, Tingkat Kecamatan, Nah, Tapi, Kalau Dalam, Istilah, Oke, Yang, Dimaksud, Masjid, Masjid, Yang Biasa Dipakai, Untuk, Sholat, Jumat, Kenapa, Ya, kalau di dalam sejarah masjid masjid jame itu adalah masjid yang yang komplit komplit dalam arti kegiatannya sarananya jadi masjid itu tidak hanya dipakai untuk sholat saja tapi masjid juga digunakan untuk apa namanya pelayanan sosial pelayanan kaum du'afa sehingga masjid itu bisa untuk belajar masjid itu juga pusat kegiatan ekonomi dan seterusnya itu masjid jame nah maka dulu kemudian kenapa universitas di dalam islam itu disebut jameah ya jameah semula kan masjidun jame masjidun jame jadi kemudian aspek pendidikannya ini menjadi terpisah dari masjid kemudian menjadi jameah itu dulu pernah kita dengar penjelasannya itu dari Ustadz Profesor Dr. Yunahar Elias Almarhum ketika khutbah di masjid Fazlur Rahman waktu itu belum ada masjid Sudalmiah Rais nah jadi kembali ke iktikaf ini langsung nyambung antara Laylatul Qadar Nuzul Quran dan i'atikaf i'atikaf berdiam diri di masjid hukumnya adalah sunnah kemudian waktunya kapan dan berapa lama iktikaf itu dilakukan ini juga terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama ada yang berpendapat iktikaf itu ya sehari semalam berarti 24 jam kemudian kalau dikaitkan 10 hari terakhir berarti 24 jam kali 10 sehingga kalau kita mau iktikaf yang sempurna kita datang di malam 21 sampai nanti berakhir di apa namanya malam ke 29 atau malam ke 30 kalau puasanya 30 hari berarti kita selesai di tanggal 30 di sore hari waktu asar atau waktu maghrib atau tanggal 29 sore yang besoknya adalah satu syawal untuk beraitul fitri itu jadi kalau mau iktikaf yang sempurna ya 24 jam kali 10 hari terakhir jadi memang harus meluangkan waktu meluangkan waktu betul kalau dalam satu tahun hanya kita ambil 10 hari kemudian kita tidak melaksanakan tugas-tugas yang lain kita hanya fokus di masjid iktikaf di masjid ya saya kira tidak mengganggu kegiatan kita selama memang disiapkan betul jadi tugas-tugas yang lain itu diselesaikan dulu sehingga 10 hari ditinggal itu tidak berpengaruh nah itu tapi ada yang lain berpendapat iktikaf itu semampunya waktunya jadi tidak harus 24 jam bisanya siang saja atau sore saja atau malam saja ya itu sudah dibolehkan terutama menurut madhab Hanafi madhab Hanafi jadi iktikaf itu dapat dilaksanakan sebentar saja misalnya 1 jam 2 jam 3 jam gitu ya sementara pendapat madhab yang lain yaitu diantaranya adalah pendapat sebagian dari madhab hambaliah dan syafi'iyah itu apa namanya iktikaf itu afudolnya adalah dalam waktu sehari semalam selama 10 hari jadi kita mulai tanggal malam 21 atau 20 sore Ramadan malam 21 sampai nanti berakhir malam 1 syawal sebelum 1 syawal itu berakhir iktikaf kita itu nah iktikaf itu dilakukan oleh siapa jadi iktikaf itu dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah ta'ala laki-laki maupun perempuan jadi iktikaf dilakukan oleh siapa saja laki-laki perempuan baik orang yang berpuasa maupun yang tidak berpuasa artinya iktikaf itu bisa dilakukan di luar bulan Ramadan jadi kalau kita sedang apa namanya sedang mungkin di kampus kita punya masjid ada waktu luang kita berdiam di masjid dengan niat iktikaf membaca Al-Quran berjikir insyaallah itu sudah beriktikaf kalau yang di bulan Ramadan tadi iktikafnya afdol afdol yaknya adalah apa namanya 24 jam kali 10 hari terakhir itu afdolnya tapi kalau enggak ya kalau enggak mampu ya boleh buat jadi menggunakan pendapat imam Hanafi atau imam atau Hanafiah atau Malikiyah tadi ya sehingga apa namanya iktikaf itu bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya yang terpenting yang melakukan iktikaf pasti adalah seorang muslim orang yang beragama islam kemudian juga orang yang sudah balik orang yang sudah balik dan itu baik laki-laki maupun perempuan dan insyaallah di masjid sedalmiah rais nanti juga akan diadakan iktikaf 10 hari terakhir meskipun dengan keterbatasan yang ada dan mungkin pesertanya juga dibatasi ya kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam waktu iktikaf itu enggak apa namanya kesucian kebersihan kesucian masjid juga harus dijaga kemudian juga apa namanya kehormatan masjid kehormatan masjid dijaga sehingga memang mestinya masjid itu menyiapkan menyiapkan kalau memang menyelenggarakan program iktikaf menyiapkan segala hal yang diperlukan ketika ketika iktikaf dan orang yang beriktikaf di mesjid itu ya tentunya ikut berpartisipasi misalnya iktikaf itu perlu ada biaya ya berpartisipasi membayar biaya membantu biaya dan sebagainya dan sebagainya kemudian apa amalan-amalan ketika kita beriktikaf amalan apa yang dapat kita lakukan ketika kita beriktikaf pada dasarnya adalah diam di mesjid dengan niat iktikaf tentu ada amalan yang perlu kita lakukan yaitu sholat 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 yang lainnya baik sholat wajib maupun sholat sunat tentu kita laksanakan di mesjid ketika kita melaksanakan iktikaf sholat 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 kita lakukan apabila kita suatu ketika kita harus keluar dari masjid keluar lilhajah karena kebutuhan yang mendesak misalnya hajah doruri hajah syari itu kan berarti kita keluar dari kegiatan iktikaf keluar dari masjid sehingga kita masuk masjid ada takhiyat masjid kegiatan yang lain bisa dengan membaca Al-Quran berzikir berdoa atau belajar agama dan sebagainya dan sebagainya jadi ini saya kira apa namanya tuntunan iktikaf yang disampaikan oleh masjid Starcih sekaligus tadi tuntunan atau pandangan masjid Starcih tentang Laylatul Qadjar atau malam Laylatul Qadjar dan tentang Nudul Quran baik itu saya kira yang dapat saya sampaikan masih ada waktu kira-kira seperempat jam untuk tanya jawab kami kembalikan kepada pembawa terima kasih apakah iktikaf hanya untuk kaum lelaki atau putra putri juga bisa kalau putri bisa bagaimana iktikaf untuk kaum perempuan dari Satriat para istri Rasulullah mengikuti iktikaf dengan menunjukkan tindak di masjid di luar atau halam masjid kemudian Rasulullah mengakhiri kami karena kurang berkenan dengan cara tersudut lalu bagaimana cara kaum perempuan kalau ingin iktikaf jadi sudah saya sampaikan iktikaf bisa dilakukan oleh siapa saja kaum muslimin balik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik baik itu laki-laki maupun perempuan ya kalau sekarang masjid itu masjid-masjid yang bagus itu kan sudah disekat untuk bagian ibu-ibu keputren dan bagian laki-laki jadi tidak masalah sudah karena sudah ada pembatas apalagi kemudian untuk kegiatan iktikaf masih ada yang menyediakan kamar kamar untuk ganti pakaian untuk tidur dan sebagainya untuk ibu-ibu kamar tapi kamar di dalam masjid nah kalau di masjid setelnya itu biasanya kamar yang ada di lantai dua bagian utara itu untuk untuk jamaah putri ibu-ibu kalau yang putra bisa dibawa bisa dimana saja itu ya yang penting kemudian tetap teratur masjidnya kalau membawa tenda terus memberikan tenda di bagian keputaran itu ya kalau sekarang masjid sudah ada fasilitasnya enggak perlu bikin tenda sendiri enggak perlu terkadang butuh privasi privasinya sudah ada jadi tempat privasinya sudah ada oh sudah ada yang sudah ada fasilitas baik ini dari Prof. Harsono mohon izin bertanya Ustaz TK berarti mondok di masjid selama 10 hari dengan memindahkan segala pembiayaan dan urusan rumah tangga ke masjid dan meninggalkan rumah sama sekali ya Ustaz ya jadi apa namanya karena kita niatkan betul harus dipersiapkan rumah yang akan ditinggal istri anak yang akan ditinggal keluarga yang akan ditinggal nanti disiapkan semuanya sehingga ketika ditinggal di masjid selama 10 hari itu sudah tidak ada masalah lagi jangan tinggal pelung gitu tapi tidak ada persiapan sama sekali jadi semua harus disiapkan betul saya kira Rasulullah s.a.w. melakukan itu karena memang betul-betul dia sudah menyiapkan menyiapkan untuk keluarganya ditinggal dikaf itu apa namanya tidak menjadi masalah jadi begitu Prof. Harsono kalau mau beriktikaf ya begitu disiapkan betul termasuk pekerjaannya sudah diatur tadi ya pekerjaannya juga sudah diatur sehingga 10 hari ini yang dilaksanakan ini sudah dikerjakan di luar sebelumnya 10 hari mungkin mana yang bisa dikerjakan diajukan sebelum ikatikaf mana yang bisa dilaksanakan setelah ikatikaf itu sudah diatur sehingga pekerjaan tidak diganggu dulu ada wacana kalau 10 hari terakhir itu diliburkan laksananya biar bisa fokus di etikaf semua kalau itu bagaimana pimpinan tapi mungkin tidak perlu tidak perlu menikahkan ini dari Pak Yudi Bowo izin bertanya bagaimana jika seseorang niat beri etikaf tetapi tidak terlaksana atau tidak mungkin di dalam masjid misal sakit meninggal atau jika wanita sedang berhalangan jadi sudah berniat etikaf kemudian tidak terlaksana karena sebab tertentu sakit dan sebagainya ya insyaallah niatnya sudah dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Ta'ala jadi niatnya sudah dicatat atau misalnya sudah memulai memulai di hari pertama sakitnya malam 21 nah tiba-tiba tengah malam terasa sakit kemudian harus ke rumah sakit harus dirawat akhirnya tidak bisa melanjutkan insyaallah niatnya tadi sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau itu niat berbeda kalau sudah bernazar tidak lagi kalau bernazar kalau sekedar niat itu tidak masalah bahkan nanti disampaikan niatnya itu dengan amal kemudian dari Bapak Fajar Hari Prabowo apakah ada pembatal pembatal amalan ibadah iktikaf pembatal ibadah iktikaf jadi kan diantaranya disebutkan di dalam ayat apa namanya 187 atau 86 87 saya kira jadi orang yang sedang beri iktikaf ya pokoknya fokus di iktikaf itu misalnya kalau kemudian beri iktikaf kok kemudian apa kan malam itu boleh ya laki perempuan suami istri berhubungan itu boleh tapi kan disebutkan disitu janganlah kamu berhubungan dengan istri dan kamu sedang dalam kondisi iktikaf jadi kalau iktikaf kemudian dia keluar masjid kemudian melakukan itu meskipun malam itu boleh maka itu iktikaf sudah batal iktikaf sudah batal artinya kan apa namanya iktikaf yang dilakukan saat itu adalah batal apakah itu membatalkan seluruh iktikaf tentunya tidak karena iktikaf kan minimal tadi minimal 1 jam 2 jam seperti itu maka iktikaf yang sudah dijalani itu sudah ternilai tapi iktikaf yang kemudian dibatalkan dengan itu ya dibatalkan tapi setelah itu melanjutkan iktikaf lagi insyaallah itu masih berlanjut itu kalau yang berpandangan bahwa seperti mazhab Hanafiah atau Malikiyah tapi kalau yang mengikuti pandangan sebagian mazhab Fambali dan mazhab syafi'i sebagian juga syafi'inya yang harus 24 jam berarti itu kan menjadi pembatal wallah 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 alam besok baik ini dari Prof. Indang mohon penjelasan tentang lauh mafud lauh mafud tempat Allah menyimpan menuliskan seluruh skenario dan catatan kejadian di alam semesta termasuk Al-Quran banyak ilmuwan bahas tentang catatan Akashik atau Akashik rekod yang berisi semua pengetahuan tentang jagad raya beserta segalisinya ibaratnya sebuah perpustakaan digital yang berisi pengetahuan apa saja sejak awal terkotongi alam semesta hingga hari kiamat pertanyaan apakah yang Ustaz sebut sebagai asma dunia itu senada dengan catatan Akashik yang bisa diakses secara rohani oleh para manusia suci para wali 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 ini bukan asma dunia mungkin sama sama dunia sama langit dunia jadi apa namanya lauh mafud itu memang tempat khusus Allahu alam ya jadi gak ada penjelasan yang lebih rinci di situ ya kita sebut saja lauhun itu memang tempat menulis ya lauhun itu tempat menulis kalau dulu lauhun itu dalam bahasa sehari-hari mungkin yang tahun 60-an masih sekolah saya 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 kira tahun 70 ketika TK Aisyah itu sempat menggunakan lauhun itu yaitu lauhun itu adalah sabak sabak untuk nulis kemudian penanya itu namanya grip sabak grip lauh tapi lauh mafud ini kalau diartikan secara bahasa mungkin tidak tidak diartikan sabak yang terjaga mahfud itu kan terjaga jadi suatu tempat yang terjaga dimana Allah menyimpan Al-Quran itu sehingga la yamasuhu illal muttoharun apa namanya Al-Quran itu tidak akan tersentuh kecuali oleh orang yang suci dan maknanya macam-macam juga itu la yamasuhu illal muttoharun itu tidak bisa menangkap makna Al-Quran kecuali orang yang hatinya disucikan juga bisa begitu sehingga yang hatinya disucikan ya kaum mu'minin kaum mutakin itu yang bisa menangkap petunjuk Al-Quran maka di dalam Al-Baqarah ayat dua itu hudal lil mutakin padahal ayat 185 hudal linas tadi saya belum saya jelaskan jadi Quran turun hudal linas untuk petunjuk semua manusia tapi yang bisa menangkap hudannya Al-Quran itu hidayat Al-Quran itu hanya orang-orang yang mutakin yang mutakin itu siapa itu diselaskan di ayat berikutnya jadi seperti itu sama udunnya sama udunnya itu kira-kira apa ya jadi satu tempat yang yang sudah dekat dengan dunia Allah Allah mahfud mungkin jauh sekali dari dunia terjaga betul kemudian diturunkan ke sama dunia dari situlah kemudian malaikat jibril ruhul amin itu menyampaikan sedikit demi sedikit tadrits mungkin tadritsnya itu juga sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala oh ini diturunkan karena ada ini diturunkan sehingga Al-Quran itu bisa menjadi jawaban terhadap problem-problem kemanusiaan Allah Alam ini pertanyaan berikutnya dari Pak Henry Purnama untuk memaksimalkan ibadah Ramadan termasuk etikab apakah dibenarkan jika kemudian setelah etikab tidak ngantor atau mengurangi jam kantor karena semalaman tidak tidur mungkin atau lebih baik dibuat kebijakan etikab dengan perubahan jam kerja di 10 hari terakhir ya itu itu apa namanya teknis ya itu teknis teknis bagaimana menyiapkan kerja jadi saya katakan tadi kalau kita meluangkan 10 hari dalam 1 tahun tugas-tugas 1 tahun itu apa sih bisa gak 10 hari itu di di skip ya di skip tapi sudah bisa diselesaikan sebelum 10 hari atau ada 1-2 yang mungkin bisa diselesaikan setelah 10 hari sehingga tidak mengganggu tugas utama kita tugas ya tugas profesi kita kira-kira seperti itu ya jadi persoalan kemudian tidak ngantor ya itu konsekuennya ngantor tapi sudah disiapkan semua pekerjaan sudah beres dan kemudian kita mengajukan izin kepada pimpinan kita diizinkan dengan catatan pekerjaan selesai misalnya ya sudah kita berarti kan tidak melanggar kita bisa melaksanakan ipad dan kita tidak melanggar dengan cara ya izin ya izin khusus gitu ya jadi pimpinan memberi izin tentu dengan catatan yang yang kuat kan begitu tugas-tugasnya ini selesai beres saya kira begitu Pak Heri baik jadi peraturan terakhir terkait cuti sepertinya akan ada bahasanya kesempatan cuti bagi karyawan bisa memanfaatkan ini juga ada tanggapan dari Prof. M. Sutrisna ini karyawan masih etika pripun ini mau nguh dibuat kebijakannya nanti gimana memberi kesempatan yang karyawan mau etika jadi saya kira insya Allah ini sudah didengar oleh pimpinan Ustaz Samsul nanti kebijakan terkait dengan teknisnya baik untuk selanjutnya ini masih ada sekitar 3 menit dari Bapak Fajar Hari Prabowo apakah mengecek sebentar pesan WA SMS ketika etika menjadikan amalan etika terskut batal insya Allah tidak batal jadi misalnya kita etika kemudian ada mahasiswa datang minta tanda tangan pengesahan skripsi atau apa yang tidak membatalkan itu tidak apa-apa jadi sebenarnya apalagi kalau kita etikafnya di masjid kampus itu masih bisa jadi tanpa meninggalkan masjid kita bisa kan apa namanya melaksanakan tugas yang memang bisa dilaksanakan di dalam masjid itu tidak akan mengganggu mengurangi etikaf kita kemudian kita bisa membaca membaca buku membaca jadi saya kira begitu jadi kalau apa namanya jadi karyawan yang mengajukan etikaf etikafnya betul-betul etikaf sehingga pimpinan memberikan izin itu ya izin yang betul-betul dimanfaatkan untuk etikaf insyaallah itu barokah bagi kampus tapi kalau mengajukan etikaf tapi ternyata main-main etikafnya itu itu tidak barokah jadi kalau apa namanya mengajukan cuti etikaf dan memang betul-betul etikaf pimpinan memberikan izin itu juga dengan Ridho yang diizini juga menjaga amanah etikafnya betul-betul dia berdoa bahkan mendoakan kampusnya dan sebagainya insyaallah itu barokah ya sangat barokah insyaallah ini dari Pak Niza Rahman etikaf diutamakan setelah petang hingga matahari terbit atau satu kali 24 jam niat etikaf itu perhari atau tiap hari atau tiap malam bedanya etikaf dengan jauhlah ini apa ini jauhlah ini jadi etikaf itu kalau yang berpandangan etikaf yang kamil seperti sebagian madhab hambali madhab syafiai atau juga sebagian madhab yang lain pokoknya abdelnya 24 jam sampai 10 hari terakhir itu ya berarti niatnya satu cukup dari awal sampai akhir tapi kalau kita etikafnya yang etikaf sebentar kemudian nanti keluar nanti masuk lagi etikaf lagi itu ya niatnya baru setiap masuk masjid kita niat baru untuk etikaf terutama kalau itu etikaf-etikaf yang kita lakukan di bulan di luar bulan ramadhan seperti itu di ramadhan memang abdelnya 24 jam itu syukur 24 jam itu utuh 10 hari sehingga tadi kalau perlu cuti ya betul-betul cuti dan dimanfaatkan betul untuk etikaf yang memberi izin insyaallah mendapatkan bahala yang diizini dengan menjaga amanat betul juga berbahala dan itu juga akan membawa barokah kepada lembaga insyaallah ya setiap ini waktu sedalapan pikampan penghujung dari kajian tarjian online ini mengu barangkali sebagai penutup bisa memberikan closing staturnya ya jadi yang pertama tentang Nuzulul Quran dan Laylatul Qadar Nuzulul Quran merupakan peristiwa penting kalau kita melakukan peringatan dalam bentuk ta'lim tausia mengkaji ilmu insyaallah itu suatu kebaikan satu amal amal soleh amal ibadah yang soleh yang dapat kita laksanakan Laylatul Qadar itu selalu datang setiap setiap tahun maka cara mendapatkannya dengan memperbanyak dan meningkatkan kualitas ibadah terutama di 10 hari terakhir apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan iatikaf insyaallah kita bisa mendapatkan kemuliaan malam Laylatul Qadar itu berkah untuk kita berkah untuk lingkungan kita insyaallah saya kira demikian terima kasih kita akhiri kajian tarjian online Sibitas Akademika UMS pagi ini dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Assalamualaikum